musik karena kan nanti akan jelas bicara tentang ini, apa sih kontennya, oh nanti sharing ini ya kontennya nih, terus nanti nge-shoot itu terus akhirnya nanti begini gitu, skenario iya, terus akhirnya kan jadi jalur cerita dari awal, oke, nanti saya butuh masyut langsung terus saya butuh masyut mungkin keadaan dulu gitu kan dari skrip itu maska tulisannya jalur cerita itu adegan ya dari skrip dikeluarkan dalam jalur cerita akan jelas yang pertama kamera sudah makasih dong, kalau kita mau pilih video masa akan pakai kamera ya, nah sekarang pertanyaannya kameranya mau pakai yang mana? kan betul kan? jadi gini kalau bapak ibu sudah bisa dan menyiapkan, silahkan siapkan secara lengkap tapi kalau belum ya sudah yang bapak ibu pegang aja dulu HP atau itu tapi tolong di settingan HPnya di di high karena orang butuh konten handphone atau misalnya konten video itu, video bagus bukan video yang yang ini makanya kenapa nanti salah satunya harus ada lighting lighting kalau tidak di sini untuk TV kalau tidak di sini untuk Youtube sekarang begitu makanya si bayi itu beli kamera itu sampai 100k satu mobil terlebih karena dia mau bikin kontennya sebagus yang ini terus report report penting nah mungkin satu dulu kamera kamera bapak ibu kan ada handphone terus handphone yang paling sederhana gimana? handphone orang menciptakan begini ini ini itu apa tuh? jadi ini kayak apa ya? bukan stabilizer ini bukan stabilizer tapi cuma clamp cuma clamp itu beli terpisah iya kan ada yang begitu ya yang dikekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ya terus nanti tinggal ditambah mic itu apa namanya pak? itu apa namanya pak? itu baru pesan Youtube namanya apa itu pak? apakah ada ya? berapa namanya? ini kita bunyiin ke sini dia gak bisa di sini gak bisa, nanti tambah tripod lagi pak bawah-bawah depan belakang berarti nah yang pegang tangan itu tuh lebih gila pak ada konten yang lo belinya kan? hahaha apa handphone ya sekarang ada pilihan kayak kamera XRM atau sekarang action cam gini oh iya ya gopro terus kita bisa apa ganti clampnya pakai ini sini oh iya jadi akhirnya kan ini bisa jadi apa terus nyambung Mac nya gimana? bisa nanti kabel pak dari sini? iya nanti ada kabelnya ini kan kabelnya set opo oh sudah kan? jadi kamera vlog ini sudah ini sudah kamera plus stabilizer ini udah tenang ini berapaan tuh pak? DJI Osmo DJI Osmo ya berapaan tuh pak? mau ngapa-ngapain? memory berapa pak? memori pakai SD card memori berapa coba sebutkan berapa harganya? DJI Osmo ada operasi DJI Osmo DJI Osmo jadi ini tinggal taruh aja di tripod ya 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 kenapa sih kok saya selalu menyampaikan ke ibu atau bapak harus pakai mikrofon karena quality of voice nya soalnya betul jadi pada waktu bapak ibu ngomong quality of voice nya akan masuk ketangkep di mikrofon kalau yang pakai jack 3, jack 2 gitu loh pak saya kemarin coba itu namanya ya ini simple harga nya juga enggak terlalu mahal tapi ini bisa membantu kita untuk jarak jauh jadi contoh kan ininya panjang nih kabelnya kabelnya kan handphone disini ya contoh handphone disitu betul kan kalau sudah ada pake wm check-hard nya update lepon nya dia ooo ini masih panjang tuh ya itu masih bisa lepon keluarin yang bulu-bulu dong pak ada bulu-bulu disitu pakai kamera tinggal klik ke kamera nah tadi yang bertanya Pak Chai perhatikan cowokannya 2 sama 3 kalau 2 itu TRS kalau 3 itu TRS kalau TRS itu untuk kamera mau dicolok ke smartphone gak akan bisa audio gak akan masuk jadi harus tambahkan ini biar kalau angin tuh gak redam ya oh berarti lagi naik motor ya Pak kalau boya itu sudah nginyapin 2 colokan jadi yang di garis 2 pakai sini ya ini saya lihat ini ini kan 2 hitamnya kan untuk kelihatan ini kamera 2 hitamnya kamera ini kamera nah ini kan 3 tinggal lagi kamera tapi di kamera jadi kalau Bapak colok begini ini untuk yang disini micnya ini yang di handphone oke kalau yang ini kalau Bapak Ibu lihat semuanya 2 berarti untuk ini 2 ini 2 oh berarti untuk ini apa namanya ini kamera kan iya berarti ini coloknya kamera ah berancor jadi gini pada waktu Bapak Ibu bikin video ada hostnya gak? ada presenternya gak? hmm ya kalau anda ya sudah ditentukan mahasisinya siapa, presenternya siapa baik hari ini kita berada di nah ini kan berarti kalau speaker baik kita akan wawancari bukades berarti narasumber kan oke nah kalau kolaborator ini nanti kalau Bapak Ibu sudah punya channel youtube kita bisa pulang terus menguntungkan satu sama lain itu yang ini maksudnya menguntungkan satu sama lain maksudnya apa oke guys gue lagi di rumahnya saya ini gini 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 nah ini kita mau sharing tentang cara ngepel nanti di channelnya Bu Rewit ya ayo selai ke rumah adren ayo selai ke rumah kuliah itu namanya kolaborator itu namanya kolaborator kalian mau keren saya juga bikin sesuatu tolong punya yang namanya reference sama halnya kayak Bapak Ibu bikin jurnal Bapak Ibu pasti punya reference kan iya daftar pustakaran nah video pun juga sama Bapak Ibu juga harus punya yang namanya reference siapa sih yang jadi menurut Bapak Ibu tolong ukurnya yang pada akhirnya kan ATM kan nanti jurnal di contohnya pertama contoh kalau Bapak Ibu ngeliat yang namanya Agung Haksa ini dia koreo apa koreo gak videographer itu yang mana ya maksudnya dia bikin kongganya itu benar-benar profesional mau gak sampai ke dia ya mau kenapa karena menarik videonya atau yang kedua ini tim Tuan tim Tuan ya tim Tuan ini juga sama kalau dia bikin konten niat lighting disana ini disini studio dan sebagainya mau gak sampai ke dia tahu kenapa karena sekarang orang sudah tolek pinjam sewa satu buku untuk jadi studio atau bahkan sekarang orang punya buku dibikin studio disewain itu peluangnya sekarang gitu oke terus yang kedua nih kalau mau unboxing review dan sebagainya tentang apa gadget ada nih base indotek namanya ini bagus dia reviewnya detail ini ini sebenarnya aslinya bayar pak tapi kan kita punya jalur belakang oke apa apa tuh tidak sih tapi ini speknya laptop berapa ada spek tinggi spek gamers ya oh karoge bisa laptop gamers bisa bisa gak polonya kira-kira apa apa ini ini yang lupa ke iphone oke nah android masuk viva video viva video tapi viva video ada pro ya kalau bisa cari yang pro bayar sekali bayar langsung berapa bayarnya berapa ya waktu itu ya yang berikutnya quick udah tau ya quick ya iya tinggal penjat 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 klik jadi ini kalau saya lagi males ngedit saya pakai ini oke kalau contoh nih hari ini ada acara ini itu saya mau publish yang nanti saya pakai ini ini biasanya acara-acara kabus ya pak ya iya kok males kintinya pak ini punyanya ini video loh tujuan ini kinemaster ini kinemaster yang berikutnya kinemaster ini juga oke pak ya ya tapi saya gak udah pakai ini ini ya saya pakai ini aja ee.. dada jadi yang dipakai apa dong ini kalau saya dok masuk ke sini ya yang enak-enak ya enak-enak ya ya 2013 youtube lebih dari tv 2020 orang tv ada di youtube di youtube ya orang tv ada di youtube ya kenapa? karena sekarang youtube menjadikan ya ya sekarang youtube menjadikan dan orang-orang tv sekarang sudah mulai bikin youtube channel dan mereka gampang drawingnya ya nah ini ya bapak ibu ya bisa lihat apa yang membedakan pakai lagunya armada pakai lagunya gili kemput gak akan bisa gak boleh bapak ibu akan diklaim oleh penciptanya dan bapak ibu harus takedown dan pakai lagu apa? hak cinta ya kalau takedown aplikasinya ada channel bapak ibu pakai aplikasi biasanya gitu nah makanya terkadang kita harus milih musik yang no copyright nah ini nomor 2 kan banyak ya seara penghasutan ya no copyright ada itu di youtube banyak no copyright ya musik-musik yang no copyright itu banyak di youtube di event asal di konten porno atau apapun langsung taked selesai ya kalau nonton gak yang taked ya nah kalau yang nonton kalau yang nonton saya nonton kalau nge-share media perbuat dan menikmati video ya originalitas videonya itu tolong diperhatikan ya karena kalau gak diperhatikan nanti takutnya bapak ibu akan menjadi band ya oke oke udah mulai udah mulai tiba-tiba tiga 33 800 subscriber per 2 juta sekian views berarti sebulan 20 juta ya dapet ya ini ini berapa dapetnya pak 20 juta sempurna susah nih yaudah nih pake zoom kita ngobrol ya usaha-usahanya mereka kita promo saya tarik bayaran ke mereka gak bisa tapi benefit ke saya apa view inilah yang bisa bapak ibu menjadi masukkan 31 juta sekarang yang oke ya bus ya kita monetize channel kita dan kita akan menerima monetize uang uang apa uang dari advertising yang ditempatkan di video kita uang beneran ya uang beneran uang beneran lihat aja sampe aja udah 4 miliar tuh ya jadi video yang kita produksi itu akan ditempatkan oleh youtube iklan-iklan yang subscribe ke dia oke tapi jangan berpikir 1 juta views dikalikan sekian ribu no no makanya kenapa subscriber itu apa youtuber itu selalu ngomong jangan skip dong apa itu iklannya iklan ooo kita bisa unskippable sama skippable kalau skippable ya tanda nya 5 4 3 2 1 kalau yang unskippable gak ada itu nya langsung lanjut terus mau gak mau kita penonton harus lihat dulu ya atau terkadang pada waktu bapak ibu nonton video terus tiba-tiba muncul pokok ya itu juga iklan selama iklan itu tidak di close sama si penonton itu akan jalan terus undi-undi akan masuk nooo ya oke ini namanya google adsense google adsense adalah untuk mengelola ini semua untuk mengelola pendapatan eh jangan lihat dulu dua lagi pak empat juta ini pak beneran ditransform saya empat juta oleh google adsense ya ya lewat ditransform lagi pak tanggal 22 Mei tahun 18 lewat serdos lo ditransform lagi pak 2 juta ditransform lagi pak ditransform lagi ditransform lagi ditransform lagi dan itu setiap bulan 0 0 3 1 2 2 2 3 2 3 2 5 10 4 2 6 Terima kasih telah menonton!